Polisi menangkap dua pria yang diduga melakukan penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi jenis Pertalite. Modusnya, para tersangka melakukan pembelian BBM ke SPBU dengan menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi dan bisa menampung 200 liter. Kedua tersangka masing-masing NS, 51 tahun, warga dusun kerajaan Desa Sarungan, Kecamatan Pesanggaran. Dan AHA, 50 tahun, warga dusun karangan, Desa Kecamatan Licin, Banyuwangi. Kasatera Skrimpol Resta Banyuwangi, Kompol Agus Sobarna Praja mengatakan, kasus ini berhasil diungkap pada awal September lalu. Kedua tersangka ditangkap pada waktu dan tempat yang berbeda. Tersangka NS ditangkap di Jalan Desa Sarungan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Saat itu, NS baru saja membeli BBM jenis Pertalite dengan menggunakan mobil kijang warna merah dengan nomor polisi DK1864A-BKI. Mobil ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa menampung BBM lebih banyak. Kursi penumpang hanya ada di bagian depan saja, sedangkan bagian belakang sudah full modifikasi tangki untuk menampung BBM. Para tersangka melakukan pembelian BBM ke SPBU dengan menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi yang bisa menampung 200 liter. Sementara AHA ditangkap di jalan menuju rumahnya. Saat diamankan, pria ini baru saja membeli BBM dengan menggunakan mobil Suzuki Katana warna merah dengan nomor polisi P1915WB. Mobil AHA ini juga sudah dimodifikasi dengan dilengkapi dua drum sedang di ruangan belakang mobil. Pada dua drum ini, terdapat selang yang dihubungkan dengan tangki mobil dan dilengkapi alat penyedoh BBM. Saat tangki mobil diisi Pertalite, pelaku menekan anak tombol yang sudah disiapkan sehingga BBM yang ada dalam tangki mobil berpindah ke dalam drum yang disiapkan. Dalam kasus ini, total BBM yang berhasil disita sebanyak 500 liter. BBM tersebut rencananya akan dijual kembali oleh kedua pelaku secara ecer. Sehingga para pelaku mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM bersubsidi tersebut. Agus menambahkan, kedua pelaku terbukti atas sangkaan dengan penyalahgunaan niaga BBM dalam konteks pelanggaran terhadap pengangkutan BBM maupun niaga BBM. Dengan persangkaan Pasal 40 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jungto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Mengenai keterlibatan pihak SPBU, Agus menegaskan pihaknya masih melakukan pendalaman. Dia menyebut, jika hasil pemeriksaan ditemukan keterkaitan pihak SPBU dengan perkara ini, baik itu sisi teknis dan lainnya, akan dilakukan langkah tegas. Untuk kasus yang terkait Srim Poresta Bajuwangi bersama tim Resmob Poresta Bajuwangi, dua kasus, dua kasus ini kategorinya adalah untuk jenis pertalit dan jenis solar. Jadi modusnya adalah para terbuka pelaku ini melakukan pembelian di SPBU dengan menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi. Ini bisa dilihat sebelah kanan itu seperti itu modifikasinya dan juga yang sebelah kiri itu ada drumnya di dalam. Jadi ini membeli vertalit dalam jumlah besar dengan menggunakan alat angkut yang tidak pada tempatnya, artinya bukan yang sesuai dengan peruntukannya. Kemudian lebih lanjut BBM ini diperjualikan tanpa izin. Jadi ini untuk menindaklanjuti atensi pimpinan dalam hal ini Bapak Kapori, Bapak Kapoda, Bapak Kaporesa terkait atensi kita terhadap penyelahgunaan niaga BBM, baik yang bersubsidi maupun yang tidak, dalam konteks perniagaannya maupun juga alat angkutnya.